Intro Nonton bareng atau nobar debat perdana Capres-Cawapres putaran pertama banyak dilakukan di berbagai daerah di tanah air. Salah satunya di kota Kupang, Nusantara Timur. Debat perdana yang mengusung isu hukum, ham, korupsi dan terorisme memancing antusias ratusan kaum milenial untuk menyaksikannya secara bersama. Salah satu kegiatan nobar di Kupang di inisiasi Partai Golkar Provinsi NTT di kota Kupang. Dari awal dimulainya acara hingga berakhir, para pemuda-pemudi yang hadir bertahan dan setia menyaksikan adu argumen yang dilakukan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 1, Joko Limaru, dan pasangan calon dengan nomor urut 2, Prabowo Sandi. Saya dari awal sudah asumresen memilih pemilihan. Sudah memilih, sudah punya pilihan sendiri. Dan setelah nonton debat ini semakin meyakinkan saya untuk memilih pasangan saya nanti. Pasangannya sudah ada, nanti tinggal tanggal 17 April, saya coblos sendiri. Dan semoga yang saya coblos itu terpilih nanti. Dan menurut saya politik sebenarnya hal yang seksi dan menarik. Kenapa? Karena setelah saya belajar politik, ternyata tanpa kita sadari semua yang ada dalam hidup kita itu berawal dari politik. Saya belajar banyak hal dan ternyata Golkar Pung selalu memberikan pendidikan politik. Itu bisa dilihat dari talk show yang diadahkan, banyak segala gigi atau konsolidasi organisasi yang sekarang ini lebih banyak menyoroti perempuan dan anak muda untuk berkarya. Jadi mulai saat itu saya merasa bahwa ternyata anak muda dan perempuan itu diperhatikan oleh Partai Golkar. Itu yang membuat saya sampai di detik ini, detik ini pun sangat merasa nyaman berada di Partai Golkar. Dan saya juga mau mengajak teman-teman saya untuk mari bergabung di politik. Jangan takut tentang politik. Sebenarnya politik itu sangat menantang. Dan kalau kita jalani bersama, ada nikmat dan gairan tersendiri. Nonton bareng ini juga memberikan edukasi. Edukasi politik bagi kaum lelel yang ada di kota-kota. Mungkin sedikit tanggapan selama debat malam ini. Malam ini menurut kami, debat malam ini dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Maruf. Jokowi-Maruf ini, Pak Jokowi sendiri bukan berjanji tapi beliau sudah berbuat. Sedangkan Pak Prokomo selama ini belum berbuat dan terik rekor daripada Pak Jokowi sendiri. Masyarakat silahkan berikan sendiri. Malam ini kaum milenial semua. Ini membuktikan bahwa Jokowi selama ini melekat juga di hati kaum milenial. Pesan kami jauhi hoax. Kita kampanye yang santun supaya setelah tanggal 17 April nanti kita semua bisa berjalan dengan aman dan damai. Dari Kupang, Nusat Tenggara Timur, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!